Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah membuka fokus grup diskusi yang digelar Yayasan Advokasi Rakyat Aceh di Kriat Muraya Hotel, Senin 17 Desember 2018. FGD itu membahas penguatan dan pemanfaatan kawasan Sabang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Nova Irian Shah dalam semputannya mengatakan Sabang sangat potensial dikembangkan untuk kemajuan Aceh. Namun demikian, saat ini pembangunan Sabang seperti tersendat dan jalan di tempat. Sementara itu, Ketua Yara Safarudin menyebutkan Sabang seharusnya bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk pengembangan perekonomian yang bisa mensejahterakan rakyat Aceh. Lewat diskusi itu, kata Safarudin, akan dibahas bersama cara mencapai kesejahteraan tersebut. Safarudin mengharapkan masukan dari FGD dapat dijadikan sebagai pedoman yang nantinya akan diserahkan kepada PLT Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan sebagai bahan untuk mempercepat pembangunan Sabang sebagai gerbang peningkatan ekonomi bagi Aceh. Terima kasih telah menonton!